Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai perbindahan agama Sukmawati Soekaraputri ke agama Hindu Ini sesuatu yang sebenarnya biasa saja Karena setiap warga negara berhak menganut agama masing-masing Kalau dulu agama Islam kemudian sekarang agama Hindu ini sah-sah saja Namun yang menariknya teman-teman Sukmawati ini kan putri dari Insinyur Soekarno Sebagaimana kita lihat teman-teman dalam sejarah Insinyur Soekarno adalah seorang muslim yang taat beragama Dia adalah seorang presiden, seorang politisi, proklamator yang Islamnya itu kuat Kalau kita melihat sejarah Insinyur Soekarno Jadi dari keluarga muslim Namun ini berbeda dengan Sukmawati yang malah pindah agama Nah teman-teman kalau kita membahas tentang Sukmawati ini Ada sesuatu yang kontroversial menurut saya Di tahun 2019 pernah membuat berita yang heboh viral Karena Sukmawati ini membandingkan Antara Pancasila sama Al-Quran Antara Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno Itu disampaikan di atas mimbar dengan pengeras suara Yang banyak orang mendengar saat itu Nah teman-teman kita akan lihat cuplikan pernyataan yang pernah disampaikan Sukmawati Sukarno Putri terkait membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno Kita baca berita teman-teman dari Tempo Nah ini ada pernyataan dari Sukmawati Mana yang lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad Apa Insinyur Soekarno? Untuk kemerdekaan Saya minta jawaban Silahkan siapa yang menjawab berdiri Jawab pertanyaan ibu ini Ujar Sukmawati Soekarno Putri Itu pernah disampaikan di 2018 teman-teman Dan itu kemudian Sukmawati dilaporkan ke polisi Karena diduga menestakan agama Mana mungkin Al-Quran kok diperbandingkan dengan Pancasila Padahal Al-Quran itu adalah Tuntunan umat Islam Perdoman hidup umat Islam Dan ini Al-Quran adalah Diaku secara dunia Sedangkan Pancasila ini Hanya ada di Indonesia Tetapi Al-Quran ini seluruh dunia Mengakui bahwa itu adalah Firman Allah Perdoman hidup umat Muslim Jadi saya pikir tidak bisa dibandingkan seperti itu Kemudian membandingkan lagi Siapa yang lebih berjuang Untuk kemerdekaan Ensenyus Soekarno atau Nabi Muhammad Ini sesuatu yang dianggap menestakan Karena itu Sukmawati dilaporkan ke polisi pada waktu itu Nah tidak hanya itu teman-teman Di tahun 2018 Sukmawati juga membuat kehibuan lagi Dengan satu puisi Ibu Pertiwi Di sana Sukmawati itu Membandingkan Suara Adan dengan Kidung Lebih bagus mana Kemudian lebih bagus mana Antara Kondi dan Cadar Ini akhirnya menuai Respon dari banyak kalangan Sampai-sampai ada 30 laporan ke polisi Dilaporkan itu Sukmawati Karena banyak laporan yang Masuk ke kepolisian Akhirnya Sukmawati minta maaf Nangis-nangis Apa yang ia sampaikan itu salah Kemudian dari pihak kepolisian Ini akhirnya menghentikan Laporan dari masyarakat itu Karena menurut kepolisian Tidak ada perbuatan yang melanggar hukum Sehingga tidak bisa diajukan sampai ke penyidikan Jadi itu perkara dihentikan teman-teman Tetapi kalau kita melihat Ada dua hal yang menjadi catatan Sebelum Sukmawati pindah ke agama Hindu Yang seperti saya sampaikan tadi Yaitu pernah membandingkan antara Pancasila sama Al-Quran Kemudian membandingkan Ensinyur Soekarno dengan Ali Muhammad Membandingkan lagi suara adan dengan kidung Membandingkan lagi Yaitu cadar dan kode Lebih bagus mana Ini sebabnya sesuatu yang kontroversial Lalu teman-teman yang menjadi pertanyaan kita adalah Apa alasan Sukmawati ini Pindah agama dari Islam ke Hindu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya alasan Kenapa Sukmawati pindah dari Islam ke Hindu Kita baca teman-teman berita dari JPNN.com Orang terdekat ungkap alasan Sukmawati pindah agama Hindu Dia mutiara Sukmawati Sukarno Putri Memutuskan untuk pindah agama dari Islam menjadi Hindu Kepala Sukarno Center di Bali Arya Widakarna mengungkapkan Sukmawati Sukarno Putri Telah menampatkan hatinya pada agama Hindu Alasan Ibu Sukmawati pindah agama adalah Ranah pribadi Keputusan ini sudah dipertimbangkan matang-matang BPR Arya kepada awak media Sabtu 23 Oktober 2021 Menurut dia putri proklamator itu mempelajari agama Hindu sejak lama Arya menyebut Sukmawati gandrung pada ajaran Hinduisme Saya sebagai saksi sejarah yang sudah mendampingi beliau selama 20 tahun berjuang di PNI Dan Sukarno Center Memang melihat bahwa memang Ibu Sukmawati sudah bertahun-tahun gandrung Akan ajaran agama-agama Hindu BPR dia Arya menyebut Sukmawati sering mendatangi Candi dan Pura Untuk berbagai hal soal kebangsaan Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pengikut dari Sukmawati Ternyata Sukmawati ini sudah lama mempelajari agama Hindu Nah kalau kita melihat 2018-2019 ketika dia menyampaikan Puisi yang kontroversial Itu saya pikir dia sudah banyak mempelajari agama Hindu 2018-2019 Nah di 2021 inilah akhirnya Sukmawati Masuk ke agama Hindu Ini mungkin pengaruh dari Ibunda Bung Karno Yang juga nenek beliau Yaitu Nyoman Rai Srimpen asal Buleleng Jadi kita tahu bahwa Ibunda Proklamator kita adalah seorang wanita Hindu Bali Ungkap Arya Arya menunturkan Sukmawati juga mengaku bahwa seluruh perjalanannya Dalam memeluk agama Hindu karena dibimbing langsung oleh para leluhur Akhirnya ditentukan tepat pada usia 70 tahun di tanggal 26 Oktober Beliau pindah agama secara baik dan tentunya dengan izin keluarga ujar dia Sukmawati lanjut Arya sudah meminta izin dari putra putri kerabat Baik kakak dan adik serta Megawati Sukarno Putri Kami di Bali sebagai sahabat perjuangan Beliau membantu menyambut baik beliau pulang ke agama Hindu Kata Arya Sukmawati Sukarno Putri akan melaksanakan prosesi sudi wadani Atau pacara perpindahan keyakinan ke agama Hindu Bakal digelar di kawasan Sukarno Center Heritage di Bali Agung, Singaraja Bulele Bali Selasa mendatang 26 Oktober Arya mengatakan akan membantu teknis acara sudi wadani Semoga ini menjadi awal yang baik untuk beliau karena sudah menemukan satu pilihan Tentu ini sebuah sikap Pancasilais dan membuktikan bahwa keluarga Pungkarno memang Mengayomi seluruh agama dan keyakinan ujar Arya Nah itu teman-teman terkait perpindahan agama Sukmawati Sukarno Putri ke agama Hindu ternyata sudah minta izin ke anak saudara Bahkan sudah minta izin ke Megawati Sukarno Putri Jadi keluarga sudah mengizinkan kalau Sukmawati ini pindah agama Itu yang pertama alasan yang kedua karena Sukmawati sudah lama mempelajari agama Hindu Jadi sudah lama mempelajari itu dan katanya gandrung ke agama Hindu Kemudian yang ketiga memang dia ingin masuk agama Hindu karena mendapat ajaran Mendapat satu pelajaran dari leluhurnya yang juga beragama Hindu Karena menurut beritanya bahwa ibu dari Presiden Sukarno juga beragama Hindu Jadi Sukmawati sudah mantap memasuk ke agama Hindu Nah saya pikir menurut saya memang tidak ada masalah karena setiap warga negara berhak menurut agamanya masing-masing Termasuk Sukmawati yang pindah agama dari Muslim menjadi seorang yang beragama Hindu Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton